Menyusui kenaikan harga BBM yang akan menimbulkan terjadinya inflasi ekonomi, pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Bantuan diperuntungkan bagi nelayan, tukang ojek dan pelaku UMKM serta keluarga penerimaan manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahtera sosial TKS yang tidak menerima BLT dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui dina sosial menganggarkan dana bantuan inflasi 6,3 miliar 7,000 KPM dengan besaran bantuan Rp300.000 per bulan yang realisasinya dijadwalkan pada 15 September 2022. Penyaluran bantuan ini melalui rekening dilakukan oleh dina sosial, dina kooperasi usaha kecil dan perdagangan, dina ketahanan pangan dan perikanan serta dina perhubungan. Kita mengambil sasaran sebanyak 7,000 sasaran. 7,000 sasaran se-Kaupaten Tanah Laut. Nah dari angka 7,000 KPM ini kemudian disepakati pembagiannya tidak hanya dianggarkan dina sosial tetapi dibagi-bagi gitu. Jadi dina sosial sendiri ini mendapat jatah untuk menyalurkan sebanyak 2,500 tetapi kemudian dibagi lagi dengan disup. Disup itu dina perhubungan sebanyak 300 jadi kita hanya 2,300. Kemudian untuk kopdak ini bergabung dengan naker ya, gak salah ini sebesar 2,500 KPM. Kemudian untuk perikanan itu sebanyak 2,000 KPM. Dinas sosial Tanah Laut menyalurkan kepada 2,300 PKM, disup 300 PKM, diskopdak talah 2,500 PKM, dan DKPP Tanah Laut 2,000 PKM. Selain bantuan inflasi masyarakat juga akan mendapatkan bantuan langsung tunai melalui kantor pos per bulannya 150.000 rupiah. BLT BBM dari Kementerian Sosial ini akan berlangsung 2 tahap, masing-masing 300.000 rupiah per bulan September dan 300.000 rupiah pada bulan Desember.